Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 6, ayat 36-38 Yesus berkata kepada murid-muridnya, Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, Renungan, mengapa kita percaya akan kebaikan Tuhan. Seperti yang disabdakan Yesus dalam Injil Suci hari ini, Bapak kita adalah Allah yang murah hati kepada semua orang. Tuhan Yesus selalu mewartakan dan mengejawantahkan. Bapak itu sangat murah hati. Segala yang dibutuhkan manusia dipenuhi olehnya. Untuk keselamatan manusia, ia mengutus puteranya yang memberikan dirinya untuk dipecah, dan dibagi dalam perjamuan terakhir, yakni yang kita kenal mewujud dalam perjamuan perayaan Ekaristi. Bahkan dia menyerahkan dirinya untuk wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Allah telah menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita, jika ia murah hati dan baik, maka salah satu cara pertobatan kita adalah, dengan meneladan kemurahan hatinya, dengan tidak mudah menghakimi orang lain, dan siap memberikan pengampunan sesering mungkin. Bukankah orang yang mampu mengampuni, adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Persiapkanlah diri kita menerima masa tobat ini dengan penuh syukur, dengan mau mengakui dosa dan meniru teladan Allah yang selalu mengasihi kita. Marilah berdoa, Ya Allah yang maha baik, Engkau saja yang aku teladani, ajarlah aku setiap hari untuk mendahulukan pengampunan. Supaya rahmatmu tidak hanya mengalir bagi diriku sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang aku jumpai. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel